Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Dilansir dari CNN, penculikan warga negara Indonesia yang bekerja di negeri Sabah, Malaysia di perairan Tampisan, Sabah, Malaysia kembali terjadi Dari 8 kru kapal semuanya WNI, 5 orang diculik dan 3 lainnya dibebaskan bersama kapalnya Informasi yang diperoleh melalui siaran tertulis aparat kepolisian Tampisan menyebutkan Lokasi penculikan tidak jauh dari kasus yang menimpa Muhammad Farhan, CS pada 23 September 2019 Tahun lalu, kejadian terjadi di perairan Tampisan, Tengkulah, Datu Kali ini terkejadiannya berlangsung pada Kamis 16 Januari, pukul 20 waktu setempat saat ke-8 WNI ini Menangkap ikan menggunakan kapal kayu dengan izin terdapatan nomor SSK00543-F Aparat kepolisian Maritim Lahat Datu menerima laporan penculikan ini pada Jumat 17 Januari pada pukul 13 lebih 17 menit waktu setempat Setelah mendapat laporan itu, aparat kepolisian Malaysia bergerak melakukan pencarian Mereka menemukan kapal bergerak dari arah Filipina memasuki perairan Malaysia Keberadaan kapal yang digunakan WNI tersebut terpantau radar pos ATM Tabisan pada Jumat pukul 21 lebih 10 menit waktu setempat Aparat kepolisian Maritim Lahat Datu menahan kapal tersebut sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 kru semuanya WNI Ketiga WNI yang ditemukan bersama kapalnya adalah Dari siiran tertulis, aparat kepolisian Maritim Lahat Datu itu menyebutkan hasil interogasi terhadap ketiga WNI yang dilepaskan menceritakan bahwa pada saat sedang menangkap ikan, Didatangi 6 orang bertopeng menggunakan kapal cepat Setelah itu, langsung dibawa bersama kapalnya ke wilayah perairan Filipina Namun hanya 5 rekannya yang disandera sedangkan 3 orang dibiarkan pulang untuk membawa kapalnya kembali ke Tabisan Aparat kepolisian Lahat Datu berjanji akan melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari korban Sekian, Wabila Tafik Walidaya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!